Ribuan warga Pulau Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo iri-iringan naik puluhan kapal yang lias untuk mengantarkan calon jamaah haji yang akan berangkat pada hari minggu besok. Warga biasa menyebut tradisi ngantar hajian atau tradisi mengantar jamaah haji hingga pemberangkatan dengan perjuang mendapatkan berkah dan bisa menyusul ke tanah suci. Satu persatu kapal dari 23 kapal rombongan jamaah haji dari Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasik, Kabupaten Probolinggo tiba di dermaga pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo pada Sabtu sore. Setiap kapal nelayan jenis jonggran yang sudah dihias membawa satu calon jamaah haji plus, membawa 100-150 pengiring calon jamaah haji. Warga sengaja begitu bersemangat mengantarkan calon jamaah haji ke dermaga pelabuhan Tanjung Tembaga dengan harapan tahun-tahun berikutnya bisa ikut menyusul ke tanah suci. Tradisi yang sudah dilakoni secara turun-temurun ini biasa disebut tradisi ngater hajian atau tradisi mengantarkan calon jamaah haji hingga pemberangkatan. Uniknya kapal-kapal ini seminggu sebelum pemberangkatan dihias terlebih dahulu, mulai dicat hingga diberi pernak-pernik bendera. Adul Haji salah satu calon jamaah haji asal Kulogili Getapang yang berusia 26 tahun mengatakan dia berangkat bersama istrinya sebelum berangkat segala persiapan dilakukan baik jasmani maupun rohani. Orang merame, mas. Rantar apa? Rantar hajian. Apa namanya? Tradisi apa? Tradisi ngatur ngajian. Oh, ngirin ngajian. Ini kan berangkat kapan? Mulai dari 2017. Tapi saya gabungan. Ikut istri saya. Mas, ini tradisi seperti ini itu mulai kapan sih ada, mas? Mulai dari neyemoyang. Neyemoyang, ya. Siapa aja nanti yang ngatir itu, ya? Siapa aja? Keluarga? Keluarga, keluarga. Tadi hampir keluarga Gili ke sini semua ya? Semua, semua. Ada berapa? Apa aja sebelum berangkat tadi, mas? Fisik yang kuat, jaga stamina, dan kesehatan. Ini berangkat sama istri ya, mas? Ya, sama istri. Harapannya nanti apa, mas? Besok malam. Besok malam. Mas, harapannya? Harapannya kalian semua memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunaikan rukun Islam yang kelima. Sementara menurut Monir, kepala desa Gili Ketapang, tradisi ini sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun silam. Dengan tujuan mendapatkan berkah dan bisa menyusul naik haji di tahun-tahun mendatang. Kalau ini memang tradisi rutinan, setiap tahun memang dinamakan ngantar hajian. Jujurin dengan apa? Ya, terhajian. Ya, terhajian. Ada berapa warga yang menginginkan? Setiap tahun ini yang berangkat ada 23. Perkiraan yang ngantar sekitaran 3 ribuan lah. Ada berapa kapal ini? Ada 23 kapal, karena setiap satu jam haji, satu persen. Kenapa ke warga harus ikhlas bareng-bareng ini? Apa, berkah atau bagaimana sih? Memang ini sudah tradisi. Jadi setiap ada pemberangkatan memang diiringin sekian banyak keluarganya. Dan memang kalau hajian ini, kalau orang Gili itu setiap mau berangkat haji ada yang nyangunin. Selamat kami, semoga jam haji kami aman, selamat sampai tujuan dan kembali secara utuh kembali. Pak Hades, biasanya pas berangkat lagi, apa aja yang dirahukan warga Gili yang kewagiannya ikhlasnya? Ngajian atau seperti apa? Kalau ya, hanya sebatas selamatan. Dan ini ngantarnya bukan hanya di sini, sampai ke sekolilok. Jadi di Surabaya itu penuh dengan orang Gili. Kalau yang lain kan sekedar hanya satu mobil atau ada sebagian yang nggak diantar. Kalau orang Gili, satu orang itu satu bis. Calon jemaah haji tahun ini dari Pulau Gilgetapang mencapai 23 orang. Dari data kantor Kementerian Agama Kabupaten Meromoligo, tahun ini jemaah total calon jemaah haji asal Kabupaten Meromoligo mencapai 912 orang. Bergabung di kloter 33, 34, dan 35an Embarkasi, Juanda. Baris Valevi, JTV